Kejadian khusus atau keberatan yang ingin disampaikan? Kami tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari paslo nomor 3. Namun kami ingin berkomentar sedikit. Paslo nomor 1 dan paslo nomor 2 mengungkapkan atau mencatatkan keberatan atau kejadian khusus. Nggak tahu kejadian khusus atau keberatan. Mohon maaf, ini bukan hal penilaian ke 03 waktu itu. Jadi tidak perlu adanya komentar macam-macam gitu ya. Untuk itu juga kami izin. Saya lagi bicara, Pimpinan. Kami izin, kalau misalnya ketua masih mengizinkan mereka ngomong, kami izin. Mohon izin, saya lagi bicara. Oke, oke. Siap. Nanti aja, Bang. Nanti, diserahkan dulu nanti. Saya belum tanda tangan, Bang. Silahkan di tanda tangan ini atau tidak, silahkan. Baik, kita sudah berikan. Terima kasih. Ijin ketua. Ya, sebentar. Biarkan prosesnya berjalan dulu. Saya persilahkan 03 dulu ya untuk menyampaikan. Jadi jangan diselak dulu. Ya. Silahkan. Tidak harus menanggapi, Bang. Jadi pertanyaannya kejadian khusus atau keberatan yang perlu disampaikan untuk yang tadi sudah disampaikan. Ijin ketua. Kami mundur dari sidang. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bang. Silahkan. Mungkin pimpinan lebih fokus saja terhadap hasil perhitungan suara atau rekapitulasi. Jangan terlalu melebar kemana-mana. Jadi pimpinan harus tegas ketika bicara bukan hasil perolehan suara. Saya pikir itu tidak perlu dibahas. Kalau bicara keberatan, bebasnya saya tidak tahu itu keberatan atau kejadian khusus. Nah, untuk itu, kalau pas lo nomor tiga menilai, proses pemilihan gubernur kali ini sudah berjalan cukup baik, mantap, dan lancar. Dengan salah satu yang setelah dibacakan, 90,23 persen C pemberitahuan sudah terdistribusi ke masyarakat, kepada pemilih. Dan sisanya itu dengan berbagai alasan seperti pindah alamat, tidak dikenal, kemudian berubah status, kemudian meninggal dunia, kemudian tidak berada di tempat. Bahkan ada yang pindah memilih dan lain sebagainya. Dan itu relevan dengan DPT dan serta yang terdistribusi. Untuk partisipasi itu hak konstitusi masing-masing pemilih atau warga. Pas lo nomor tiga, sangat mengapresiasi proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 ini. Dan sudah cukup berjalan baik dan sangat luar biasa dan kami mengapresiasi kepada para seluruh penyenggara. Oke, cukup? Cukup, Bu Tuan. Bapak waslu, ada yang mau direspon atau ada keberatan yang kejadian khusus yang perlu disampaikan? Nanti kami akan membuat juga, tolong Pak Nitya dibuat nanti kejadian khusus bahwa Tim 01 Walkout meninggalkan forum acara. Oke, silakan Pak Dodi, silakan tampangan. Ya, terima kasih Ketua. Bapak-Ibu semuanya, Pesta Rapat Pleno, pada prinsipnya hak pasangan calon ya untuk memberikan catatan atau kejadian khusus atau keberatan saksi. Namun sebagai catatan, keberatan-keberatan saksi itu kan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kota di seluruh DKI Jakarta. Tentu sejoknya itu harus disebut bahwa sudah selesai, persoalan-persoalan tersebut di bawah. Namun, kalau itu masih dinyatakan kembali, kami tetap menghormati ya, termasuk dari pasangan calon nomor dua, sejauh ini tidak ada keberatan dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, tapi di tingkat provinsi tiba-tiba ada keberatan. Ini tentu menjadi catatan kita bersama, sejauhnya semua persoalan kami sudah minta KPU Kota untuk menindaklanjuti semua keberatan. Dan semua harus selesai di bawah, baik itu terkait dengan C, pemberitaan yang tidak terdistribusi, terkait dengan partisipasi, terkait dengan relokasi TPS, terkait dengan rekomendasi PSU, semua sudah dijawab oleh.